Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama kami kolektor teknik konten yang membahas seputar uang-uang kuno Indonesia konten tentang edukasi dan jual beli uang kuno yang mudah dan dapat dipercaya kami tidak sekedar membuat konten yang berita-berita kami juga mengedukasikan agar kalian yang belum paham uang kuno menjadi paham agar yang belum paham menjadi tahu harga uang kuno sebenarnya agar tidak termakan berita-berita waks karena banyak sekali konten-konten yang menyebarkan berita atau membuat berita palsu disini kami ingin mengedukasikan biar peminat uang kuno itu semakin banyak oke kita mulai ya uang kuno pecahan seribu rupiah seri panglima besar jenderal yang dicetak pada tahun 1968 salah satu desain pecahan uang kuno menurut saya yang sangat wajib untuk di koleksi selain wajib di koleksi faktor pertama karena uang ini termasuk di caranya itu agak susah dan harganya itu masih cukup murah tidak begitu menguras kantong anda untuk yang baru terjun di bidang uang kuno wajib sekali untuk meng koleksi jenis ini ini untuk bagian depan bagian belakangnya seperti ini bagi kalian yang mau meng koleksinya bisa kunjungi di toko kami di shopee namanya marta collection kami jual dan membeli uang kuno untuk harga per variasi tergantung kondisi dari harga 10 ribu sampai dengan ratusan ribu kembali ke kondisi jadi harganya masih murah belum sampai jutaan untuk kondisi seperti gambar ini jadi kalau kalian punya uang kuno tahun tua itu belum jaminan lakunya mahal karena di uang kuno memang yang harganya mahal itu barang-barang yang susah dicari barang-barang super langka itu yang baru harganya bisa tembus ratusan juta atau bisa tembus miliaran namun untuk kondisi seperti ini itu termasuk barang-barang biasa atau sering disebut di dunia muslimatik itu sayuran pecahan receh namun untuk pecahan seperti ini itu biasanya itu pemirinya banyak salah satunya karena perputaran cepat kedua harganya pun tidak menguras dompet jadi kalau kita jual untung-untung 5 ribu atau 10 ribu itu sangat cepat apalagi kalau kita dari warga terus dicuci ataupun original kalau kondisi cuci itu harus menjual diketer itu cuci jangan sampai kita menjual tidak mencantumkan keterangan produk kita nanti kita kena komplain karena di wangkona itu kondisi bekas dan kondisi baru harga beda kondisi original dan kondisi cuci pasti harganya beda walaupun kalau kondisi dicuci itu terlihat seperti bagus namun kalau original itu pasti tetap yang lebih baik oke itu saja yang bisa saya sampaikan jangan percaya pada konten-konten yang belum terlihat atau kelihatan keaslianya apalagi kalau konten-kontennya salah-salah ngawur kalian jangan percaya karena di wangkona itu tidak semuanya itu uangkona itu mahal terima kasih yang sudah menonton jangan lupa bantu like komen dan subscribe agar konten kami terus berkembang nah jika kalian mau order silahkan kunjungi kami namanya Marta Collection terima kasih selamat sore